Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya Firdaus dimana hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak tentang agenda pertandingan Persiraja berhadapan dengan Suri Daya FC berhebutan juara ketiga Liga 2 tahun 2019 dimana Jawa Persiraja akan menentukan nasibnya pada sore hari ini dan akan bertanding pada pukul 15 lewat 30 menit ini adalah kesempatan hidup mati untuk Persiraja dimana Persiraja tidak akan memiliki kesempatan lagi ketika gagal lolos pada pertandingan sore hari ini kecuali nanti di babak playoff jadi ini salah satu langkah awal dan kesempatan besar bagi Persiraja kemudian saya juga mau mengulas beberapa gaya permainan Persiraja yang harus diperbaiki pada pertandingan sore hari ini terutama ketika berhadapan dengan Persiraja di mana Persiraja saya melihat membuang dua kesempatan yaitu di babak pertama melalui Depri Rizki dan kemudian di babak kedua juga melalui kaki Depri Rizki itu yang pertama ada umpan dari Andrei Abu Bakar itu tendangan Depri Rizki melambung di atas Minister Gawang dan yang kedua adalah ada umpan dari wingback dari Persiraja kalau gak salah saya itu Karyanto umpan yang diberikan cukup baik pada saat itu maksud saya umpan dari Ikwani ya ketika itu Depri Rizki tinggal berhadapan dengan keeper namun sayang tendangannya itu lebih terarah kepada keeper dan ini juga sangat disayangkan padahal peluang itu bisa dikatakan 85% atau 95% seharusnya itu menjadi goal tapi apa boleh dibuat pertandingan sudah selesai dan berakhir imbang pada saat itu dan akhirnya Persiraja Bandar Aceh harus mengakui keunggulan dari perkawang-kawang Persir ke diri pada saat Anda dipernati dengan skor 54 dimana dua eksekutor dari Persiraja tidak bisa menciptakan goal dan satu eksekutor dari Persiraja tidak bisa menciptakan goal jadi untuk ke depan jadi untuk ke depan insya Allah pada petori hari ini Persiraja Bandar Aceh masih memiliki kesempatan itu dan harapan saya agar bisa memperbaiki penyelesaian akhir ya penyelesaian akhir itu sangat menentukan bagaimana Persiraja dalam setiap pertandingan hanya memiliki dua kali kesempatan menciptakan goal jadi kalau penyelesaian akhir ini tidak dievaluasi ini akan menjadi suatu persoalan yang serius bagi Persiraja tentu Persiraja FC juga tidak bisa dan tidak membiarkan dengan mudah anak-anak Persiraja membobol gawang mereka oleh karena itu pada pertandingan sore hari ini harapan saya adalah Persiraja bermain santai sebagaimana mestinya keluar menyerang dan jangan terfaku pada pertahanan karena dengan hanya menyerang bisa membuat Surujaja kewalahan dan bisa membuat Surujaja tertekan tetap tampilkan gaya permainan menyerang khas Persiraja jangan diikuti alur bermain dari Surujaja FC ini itu saja pendapat saya dan pendapatan saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton